Hai guys, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Iruling TV Berbicara tentang timnas sepak bola Indonesia, pasti tidak akan ada habisnya ya Mulai dari timnas senior hingga timnas junior U16 Yang sedang mengikuti ajang turnamen Asia Tenggara Atau yang biasa disebut AFF U16 2022 Yang sedang ditangani oleh Coach Bima Sakti Melihat permainan timnas U16 yang berhasil membawa Indonesia unggul 9-0 melawan Singapura Kali ini saya akan membahas daftar info menarik tentang timnas Indonesia di AFF versi Iruling TV Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu update konten terbaru dan channel ini semakin berkembang Oke, seperti biasa, kita intro dulu Wasit Perempuan Melakoni laga kedua grup A diajang piala FF U16 2022 Melawan Singapura timnas U16 Indonesia mampu tampil superior Pada laga ini, sang pelatih memang sampai sedikit melakukan beberapa rotasi untuk menjaga kebugaran pemain Namun sebelum itu, sorotan terjadi pada pemimpin lapangan Mengingat pada laga ini dipimpin oleh wasit perempuan Yakni asisten wasit dan juga hakim garis Wah, kalau wasitnya seperti ini Ya, minimal bisa meredam emosi penonton kali ya Saat ada kesalahan pengambilan keputusan di lapangan Kran gol timnas Indonesia Pada babak pertama, Iqbal yang menjabat sebagai kapten dan kawan-kawan tampil menekan sejak menik awal Hasilnya terbukti manis Pada menit kedua, Nabil Lazura langsung mencetak gol pembuka Setelah gol tersebut, timnas U16 Indonesia tidak terlihat ingin menyudahi serangan mereka Hal tersebut terbukti dengan 6 gol yang mampu dicetak oleh skuad Garuda Asia di babak pertama lewat hat-trick Nabila Asyura Dua gol Kaviator dan satu gol dari Hanif Skor telak yang terjadi di babak pertama tentu merupakan hasil di luar dugaan Yang membuat semua penonton, pelatih, dan juga pemimpin lapangan terkagum dengan tim skuad Asuhan Bimasakti Pada babak kedua, perubahan tak banyak terjadi Nabila Asyura dan kawan-kawan tetap menguasai pertandingan serta masih terlihat haus gol Hasilnya terbukti, timnas U16 Indonesia mampu menambah keunggulan lewat gol yang diciptakan oleh Afrizal Dan dua pemain pengganti yakni Ikomang dan juga Wali Arifa Skor 9-0 pun menutup pesta gol skuad Asuhan Bimasakti Dengan kemenangan ini, akhirnya tim junior Indonesia berhasil memimpin klasemen dengan mengoleksi gol lebih banyak yaitu 11 gol tanpa kebobolan Sedangkan Vietnam berhasil mengoleksi 10 gol dan kebobolan satu kali Tentu ini menjadi modal berharga bagi Iqbal dan kawan-kawan untuk menatap laga pamungkas melawan Vietnam Sebagai informasi, Indonesia dan Vietnam memiliki peluang bisa lolos dari grup A ini Menuju semifinal mengingat keduanya sama-sama meraih poin penuh di dua laga awal Pada laga pamungkas, Garuda muda cukup hanya bermain imbang untuk memastikan diri sebagai juara grup Namun kemenangan tetap diperlukan untuk menjaga gengsi atas Vietnam yang selalu merugikan timnas Indonesia Dan bisa membangkitkan mental di laga semifinal Sebagaimana diketahui dari tiga grup A, B, dan C Hanya juara grup dan runner-up terbaik yang akan menuju ke semifinal di antaranya tiga grup tersebut Bantai Vietnam Seperti yang kita ketahui, imbas dari sepak bola gajah yang terindikasi dimainkan oleh Thailand dan Vietnam pada AFU-19 Membuat fans timnas Indonesia menjadi geram Sehingga pada pertandingan selanjutnya yang mempertemukan Indonesia kontra Vietnam Kompak sebagian besar fans timnas Indonesia menginginkan dan berharap Indonesia dapat membantai Vietnam Untuk mengobati rasa kesal di hati pecinta bola di tanah air Nah, menurut kamu kira-kira berapa nih skor pertandingan Indonesia melawan Vietnam selanjutnya? Akankah Indonesia bisa membantai Vietnam? Atau hanya sekedar imbang saja? Yuk tulis prediksi kalian di kolom komentar ya guys Oke itu dia konten kali ini Jangan lupa tonton konten lainnya juga di channel ini Karena ada banyak banget konten seru yang sangat menghibur disini Dukung channel Irulin TV dengan cara like, share, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu update konten terbaru dan channel ini semakin berkembang Oke saya undur diri, salam dari Probolingo Sampai jumpa di konten selanjutnya Sampai jumpa di konten selanjutnya